Intro Takut ketahuan selingkuh oleh suaminya, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan mengaku di Begal hingga kehilangan sepeda motor miliknya. Namun setelah ditelusuri, polisi akhirnya menemukan bukti jika laporan tersebut palsu. Pada kenyataannya, motor sang pelapor hilang lantaran dibawa kabur pria yang dikenalnya di media sosial. Ida ditangkap unit pidana umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan di rumahnya di Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati. Pasalnya wanita 43 tahun yang sudah bersuami ini terbukti membuat laporan palsu. Pada 11 September lalu, Ida melapor dirinya kehilangan sepeda motor miliknya akibat di Begal sekelompok orang. Namun setelah ditelusuri, polisi menemukan adanya kejanggalan. Hingga terungkap, ibu rumah tangga ini nekat membuat laporan palsu karena takut ketahuan selingkuh oleh suaminya. Sebelum sepeda motornya hilang, Ida mengaku bertemu dengan seorang pria yang telah lama dikenalnya melalui Facebook. Ida pun membuat janji bertemu di Taman Ampera dengan Muhammad Kodir alias Anggara Prima menggunakan sepeda motor miliknya. Pelaku kemudian mengajak korban makan di sebuah kedai pecelele. Setelah bersantap bersama, pelaku mengajak Ida berkeliling. Hingga sampai di depan pasar kilometer 12, pelaku meminta korban turun dan menunggunya untuk mengambil oleh-oleh. Namun pelaku tak pernah kembali. Mengamankan pelaku dari tipu gelap. Yang mana awalnya korban, mungkin mereka sudah melihat di belakang kita, yang korban atas nama Ibu Ida melaporkan bahwa dia dibegal sama orang yang tidak dikenal. Namun setelah diselidiki oleh tim unit 1, subdit 3, bahwa di TKP ataupun berdasarkan CCTV yang kita didik, baik dari Malui Dispoop ataupun komen center kita yang miliki di tiap-tiap sudut, kok tidak ada kejadian yang namanya begal. Namun rupanya adalah tipu gelap. Kalau dari keterangan dari dia adalah ketakutan, takut diketahuan dari selingkuh dari sama si tersangka oleh suaminya. Atas perbuatannya, Muhammad Koder terancam pasal pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Seorang satpam di kantor kecamatan Bangun Purba Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi. Pegawai honorer tersebut mencetak uang palsu di tempat dirinya bekerja. Pegawai honorer yang bekerja sebagai satpam ini harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pria ini ditangkap, pelantaran diduga mencetak dan mengedarkan uang palsu. Penangkapan Denny Kardian, 24 tahun setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran uang palsu, pecahan 100 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah di kecamatan Bangun Purba Deli Serdang. Pelaku ditangkap di kediamannya di desa Batu Gingging, kecamatan Bangun Purba. Pelaku mencetak uang palsu malam hari dengan printer kantor kecamatan tempat ia bekerja. Pelaku mengedarkan sendiri uang palsu dan mengelabui beberapa pedagang di kecamatan Bangun Purba. Perbuatan jahat pelaku karena kebutuhan ekonomi. Penangkapan terhadap satu orang pelaku diduga melakukan kejahatan terhadap uang palsu. Jadi berawal dari informasi dari masyarakat, pada saat itu tersangka telah mengedarkan uang palsu. Selanjutnya dari informasi masyarakat tersebut, unit reskrim Polsek Bangun Purba melakukan penyelidikan dan mendapatkan bahwasannya memang benar. Pelaku telah mengedarkan uang palsu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di cerat pasal 26 Undang-Undang tentang Mata Uang dengan ancaman 10 tahun penjara. Polsek Tebet Jakarta Selatan menangkap lima begal di bawah umur dengan modus menuduh korban sebagai pelaku pencurian ponsel milik rekannya. Ironisnya uang hasil kejahatan digunakan untuk prostitusi online dan pesta seks di hotel. Informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini. Saya Lofia Nadian undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Inilah video penggerbekan lima orang pelaku begal terhadap seorang pengendara motor di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Penggerbekan terhadap para pelaku yang diketahui merupakan remaja di bawah umur dan seorang pria dewasa ini berdasarkan laporan korban. Saat digerebek, para pelaku tengah menggelar pesta seks dengan sejumlah gadis yang juga masih di bawah umur. Modus para pelaku menuduh korban sebagai pelaku pencurian ponsel milik rekannya. Dari hasil pengungkapan, petugas menyita barang bukti berupa ponsel, tiga unit motor, dan satu pisau dapur. Memangkan di sebuah penginapan, di sebuah penginapan di mana pada saat kami lakukan penggerbekan di dalam ternyata mereka tidak sendiri. Dua tersangka di bawah umur ini bersama empat orang wanita. Bersama empat orang wanita yang kita yakini bersama mereka adalah akan melakukan prostitusi. Karena apa? Kami lakukan penggeledahan, disitu kami jumpai adanya HP dan mereka membuka diri untuk menjadi pelayan prostitusi setara berbayar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, lima pelaku dikenakan pasal yang berbeda. Dengan ancaman hukuman, lima tahun kurungan penjara.